Dari beberapa satuan tugas ini mengungkap sebanyak 18 kasus, khusus Direktur Rekorda Nusa Tenggara Barat telah melakukan pengungkapan sebanyak 18 kasus dengan jumlah tersangka 35 orang. Terdiri dari pengedar, bandar, dan kurir karena diantaranya juga kami sudah lakukan kegiatan rehabilitasi pada saat pengungkapannya memang berdasarkan fakta terduga pelaku sebagai pengguna atau pecandu narkotika tersebut. Nah kemudian dari beberapa kasus tadi jumlah keseluruhan barang bukti khususnya narkotika jenis sabu sebanyak 902,591 gram. Jika diasumsikan dalam 1 gram dilakukan pemakaian sebanyak 4 orang, maka Direkturat Rekorda Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat telah menyelamatkan sebanyak 3.610 jiwa Dengan total kerugian 1,4 miliar. Kemudian barang bukti berikutnya adalah ganja. Seperti yang tertera pada meja sebelah kanan itu terdapat ada 3 batang ganja yang dilakukan pengungkapannya. Kemudian berikutnya adalah hasis, narkotika jenis hasis seberat 35,61 gram. Kemudian ada juga magic mushroom yang kita lakukan pengungkapan seberat 27,76 gram. Dan uang tunai sejumlah 48 juta rupiah. Kesemutan! 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 Belakang, belakang, belakang. Oke? Terima kasih telah menonton